Mas Burhan, kalau dari 5 besar survei elektabilitas Cawapres, kalau di indikator itu, Erek Tohir, RK, Mahfud MD, Sandi, Ahaye, siapa paling berpeluang jadi Cawpresnya Prabowo? Sebenarnya 4 nama ini kan statistically tight. Jadi meskipun ada perbedaan, tetapi secara statistik sebenarnya sama, karena margin of errornya 3% plus minus. Nah dari 4 nama ini, itu ada 2 nama yang punya potensi sebagai Cawapres Pak Prabowo. Yang pertama adalah Erek Tohir, yang kedua adalah Mahfud MD. Tetapi dari 2 nama ini, mungkin ada variable kualitatif yang tadi Mas Jaya disebutkan, yaitu akseptabilitas di mata elit. Nah pada titik ini, Pak Mahfud MD mungkin dirasa kurang akseptable, terutama di mata partai-partai. Jadi meskipun beliau punya elektabilitas yang memadai, tetapi saat yang sama, akseptabilitas di mata partai politik penting. Itu yang menjelaskan kenapa Mahfud MD gagal menjadi Cawapres Pak Jokowi di 2019. Tetapi Pak Mahfud MD punya kekuatan 1 NU, 2 berasal dari Jawa Timur, tetapi saat yang sama, kelemahan akseptabilitas tadi menjadi krusial, karena secara elektoral juga tidak begitu dominan. Jadi peringkat pertama, kedua itu ya sama, termasuk dengan Pak Mahfud. Selain soal akseptabilitas, ada soal lain ya, dua-duanya tidak punya partai. Jadi kalau misalnya Pak Erick atau Pak Mahfud yang diambil oleh Pak Prabowo, pertanyaannya, mau tidak Gus Muhaymin? Kalau Gus Muhaymin tidak mau, dia bisa pindah kan? Kalau dia pindah, nah itu tadi kata Bang Habib, ada problem kuota. Beda dengan PDIP, PDIP tidak ada problem kuota, jadi dia punya kemewahan dari sisi itu. Jadi PDIP tidak lagi mikir soal, kalau saya milik ini, apakah saya tidak bisa mau jawab apa enggak? Dia cuma soal pertimbangan-pertimbangan, akseptabilitas, elektabilitas, dan pertimbangan yang lain. Itu saya kira kalau soal Pak Prabowo ya. Ada apa ektomi? Nah hal lain saya kira, kalau disimulasi sebetulnya, Pak Prabowo sama Gus Muhaymin itu, nggak terlalu kalah juga, kalau misalnya disimulasi dengan Pak Prabowo dengan Erick, atau Pak Prabowo dengan Pak Mahfud. Itu yang saya sebut tadi. Memang ada jarak yang, jaraknya kecil sekali antara lima nama teratas, tapi ketika dipasangkan, antara nama misalnya Capres yang tiga besar itu, disimulasikan dengan lima nama Cawapres teratas, tapi dibandingkan dengan nomor 10, nomor 11 Cawapresnya, ketika dipasangkan, itu hasilnya nggak terlalu beda juga. Kalau lihat kejadian kemarin di GBK, mesti agak hati-hati Pak Prabowo. Yang mana? Karena yang pertama dia kemarin nggak hadir, tapi PKB-nya ada. Jangan sampai kemudian, hal yang kemarin itu, bisa membuat Pak Prabowo akhirnya nggak punya pasangan. Kalau terlalu lama, mengantung Cak Imin. Nah, memang variable Pak Jokowi besar, dan kemudian independensi Pak Prabowo dan Cak Imin sebagai ketua partai politik, ini juga diuji oleh masyarakat. Apakah nurut banget sama Pak Jokowi atau memang mengedepankan idealisme sebagai ketua umum. Tapi yang terjadi di GBK kemarin, itu harusnya dipertimbangkan oleh Pak Prabowo, karena PKB ada di PDI Perjuangan. Bisa saja kalau terlalu lama, malahan PKB-nya kabur. Bang Habib, gimana itu? Kalau terlalu lama menggantung musik ini? Semua dinamika ya. Semua dinamika, semua kejadian, itu menjadi masukan bagi beliau berdua. Beliau berdua kan selain mendapatkan laporan dari kami-kami, tentu juga melihat sendiri dan apa, peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi kita percaya beliau berdua punya kematangan. Bukan persoalan PHP-PHP-an kalau persoalan-persoalan gendeng gini. Pada akhirnya kan kita, ini bicara yang sangat serius, kita gabung, ingin menang. Dan tentu, kita tetap pada komitmen menghormati kesepakatan. Siapapun, capres dan cawapresnya, itu harus persetujuan Gus Muhammad. Nah, itu penting. Jadi, nggak akan, mungkin kita tinggalkan, kita sia-siakan Gus Muhammad. Kunci Inggrisnya di situ. Jadi, nggak akan, nggak akan mungkin ditinggalkan. Baik, oke. Kalau Bang Masinton, Bang Masinton tadi sudah disebut, sebetulnya hanya PD Perjuangan yang punya golden ticket untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Tapi kan, tadi ternyata Bu Mega mengatakan, kita open kepada partai lain. Pertanyaannya, apakah PD Perjuangan itu rela berbagi kursi cawapres dengan partai lain? Yang artinya, partai itu ya akan mendapatkan kotel efek dong, kalau misalnya cawapres dia dari partainya. Ya, kan tadi Bu Mega udah nyampaikan, kita terbuka. Arti terbuka itu kan, dimaknai bahwa PDI Perjuangan bukan hendak memonopoli, gitu loh. Terbuka untuk membahas mana yang pas untuk kita pasangkan. Gitu loh. Ya, dari berbagai aspek pertimbangan tadi ya. Sisi elektoral, kemudian kesamaan hati antara presiden dan wakil presiden jika terpilih nanti tidak berjalan sendiri-sendiri, gitu ya. Oke, terbuka di sini maknanya tapi nggak PHP ya. Kan bisa saja terbuka, monggo, partai lain bergabung, tapi ya cawapres tetap urusan saya ya. Bisa kayak gitu nggak? PDI Perjuangan tidak punya semangat untuk sendiri-sendiri seperti itu. Sehingga dalam konteks kontestasi pil pres nanti, tidak ada itu yang kalah merasa dipermalukan. Oke. Ya, atau ditinggalkan. Tapi, semuanya harus diajak bahwa ini adalah kontestasi buat kebaikan bangsa ini. Baik. Siapapun yang menang dan kalah, yang dimenangkan itu adalah tetap bangsa ini dan rakyat. Baik. Silvia, kalau soal dampak elektoral ke partai, PDIP itu hampir pasti berdasarkan analisis akan dapat dampak elektoral dari mencalonkan ganjar. Jadi tidak perlu takut partai lain juga mendapatkan kotel efek? Tidak, tidak begitu. Karena dampak kotel efek itu dalam sistem multipartai itu dia terdistribusi secara tidak merata. Biasanya yang paling kuat apa nah, afiliasinya dengan capres itu mendapat yang paling banyak. Oke. Lalu dengan wapres, lalu dengan yang lain gitu. Baik. Jadi, itu bukan, saya kira itu bukan menjadi kekhawatiran. Oke. PDIP. Masalahnya itu adalah ganjar pun tidak, seperti yang kita bilang, tidak dominan juga kan? misalnya sangat menarik bagi ganjar untuk memperkuat Jawa Barat. Baik. Karena dia cukup kuat di Jawa Tengah dan cukup kuat di Jawa Timur. Misalnya gitu. Oke.